Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan Pada dasarnya Sama dengan teman-teman yang lain Bahwa Kami Cepayung Plus kemudian memutuskan Untuk turun ke jalan Benar-benar karena Idealisme Bukan karena ada campur tangan Atau pendapat dari orang-orang lain Tapi kemudian Atas dasar idealisme kami Dan atas dasar kajian tentunya Sehingga kami turun juga Kami tahu apa yang ingin kami suarakan Nah, yang pertama terkait dengan Omnibus Law ini Saya meyakini bahwa Dari proses Kami meyakini bahwa dari proses Perancangannya yang bersifat tertutup tadi Tidak melibatkan partisipasi Publik tentunya Dan kemudian ini rancang oleh kaum-kaum elitis Yang dan juga tidak melibatkan Publik yang Terdampak dari Rancangan undang-undang Jika disahkan ini Yang telah disahkan pada Tanggal 5 kemarin Itu menjadi permasalahan yang pertama Nah, ini kan tentunya Bisa saja kemudian banyak orang Meyakini bahwa ini bisa dijadikan Alat Hegemoni oligarki Bagi penguasa Ini hal yang bagi kami Tentunya Sangat Meresahkan Sehingga Atas dasar kajian-kajian kami Prosesnya tadi Tidak sesuai dengan mekanisme juga Kembali dengan penetapan Di pengisahannya Yang terkesan Sangat terburu-buru Kenapa terburu-buru? Saat ini Pemerintah sedang diperhadapkan Dengan pandemi Covid-19 Hari ini Sehingga kemudian ini Berdampak baik dari segi ekonomi Pendidikan dan lain sebagainya Entah mimpi apa Kemudian DPR RI Panggil teman-temannya Dan kemudian Datang dan mengetuk Pahlu pengisahan ini Kita lihat dari media sosial TV misalnya Dalam pembahasan Draft final pun Tidak ada yang mereka pegang Apakah lihat kemarin teman-teman Atau ada yang lihat bahwa Ada drive setebal Mungkin sejengkal ini Kurang lebih Sejengkal tebalnya Draft ini Jika benar 905 paling sedikit Apalagi ada yang Draft yang Ada berbagai sumber Menyatakan sampai seribuan halaman Itu tidak ada yang dipegang oleh DPR Kami organisasi-organisasi saja Dalam mengisahkan sesuatu Tentunya ada draft Tapi di sekalas DPR RI Tidak ada draft final Yang mereka pegang Tentunya ini menyalahi aturan Toh ini Apa yang menyesahkan Mereka mengetuk padu Apa yang mereka ketuk ini Nah dari segi itu saja Kita memperhatikan bahwa Ah ini tidak Benar lagi nih Apalagi kita membaca Substansinya yang sekian banyak Kita baru baca Beberapa halaman saja Toh itu sudah tidak benar Bagaimana kita membaca Hal-hal yang mereka pun Tidak bahas Ini menjadi Pergolakan dalam diri kami Sehingga kemudian Atas dasar itu Kami Bersepakat dengan Kajian-kajian kami Untuk Turun ke jalan Dan menyuarakan ini Ke DPR Provinsi Terima kasih Baik Tadi Pertanyaannya soal Apa yang kemudian Menggerakkan ya Yang pertama saya memulai Dengan Hukum 3 Newton Disitu dia mengatakan Bahwa kalau ada aksi Pasti ada reaksi Nah Dari hukum 3 Newton ini Filosofisnya adalah Itu menggambarkan bahwa Ada sebuah aksi Yang dibuat oleh Pemerintah hari ini Dalam tanda kutip DPR dan Dan presiden hari ini Dengan menyebekati Sebuah produk politik Yang sehogiahnya Menurut kami Berdasarkan hasil kajiannya Itu adalah Kontraproduktif Kenapa saya katakan Kontraproduktif Karena Indonesia yang kemudian Hari ini Menggaungkan slogan Indonesia maju Lalu kemudian Hanya untuk mendapatkan Prestige Di hadapan dunia Justru dimanfaatkan oleh Dua ideologi pasar Yang kita tahu hari ini Misalkan tentang kapitalisme Dan fundamentalisme pasar hari ini Yang menguasai Sistem ekonomi kita Nah ini justru Menurut kami ya Menurut kami Diluar dan Apa namanya Keluar dari Apa yang kemudian Kita sebut dengan Ideologi Bangsa kita Pancasila Dan kemudian Apa namanya Declaration Atau Proclamation of Independence kita Yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 Itu yang pertama Menjadi dasar Apa namanya Dasar filosofis kami Kenapa kemudian Turun ke jalan Terlepas dari itu semua Ada dasar sosiologis Yang kemudian kita harus Bahas Yaitu soal Tadi saya menggunakan Paradigma ekonomi Tadi sebelumnya Kita menggunakan paradigma ekonomi Sebuah produk Kalau misalkan Itu tidak bermanfaat Untuk customer Atau untuk konsumen Maka akan ditolak Nah sama halnya Kalau misalkan kita Interpretasikan analogi ini Masuk ke Undang-Undang Omnibus Selama hari ini Bahwa ternyata Produk yang Produk politik Yang dihasilkan oleh DPR hari ini Tidak bermanfaat Atau tidak menggunakan Asas Tiga asas Dari asas hukum itu sendiri Yang pertama Asas kepastian hukum Asas keadilan hukum Dan asas manfaat hukum Nah seharusnya DPR mempertimbangkan Tiga asas ini Dalam proses pembuatan hukum Walaupun Kita mengunduga dua saja Jangan sampai Kemudian Ada keterlibatan Akademisi Yang sudah diintervensi Kepentingan politik Di dalam Untuk mendesain Sebuah produk politik Yang diyakini Memberikan jalan Atau memberikan Karpet merah Pada oligarki Dan kapitalisme Di negara ini Nah itu menjadi Dasar-dasar Sosiologis Yang kemudian Menimbulkan konflik Sosial Antara rakyat Dengan pemerintah Seharusnya produk itu Kalau misalkan bermanfaat Berarti tidak menimbulkan Konflik Itu logika berpikirnya Yang kemudian Dari landasan yuridis Saya Dari landasan yuridis Kemudian Menurut saya Sangat ambigu ya Ambigu karena apa Sekarang saya ingin Bertanya Kepada pakar hukum Di negara ini Bahwa Posisi dan kedudukan Apa namanya Omnibus law Bagi negara Indonesia Yang menganut Sistem kaman law Atau menganut Sifil law Nah ini justru Bertolak belakang Dengan sistem Tata negatan Tata hukum kita Mengapa? Karena Di undang-undang nomor 12 Nomor 12 Tahun 2011 Yang sudah diubah Menjadi undang-undang nomor 15 Tahun 2019 Kalau tidak salah Itu Kemudian Kita tidak Tidak lihat Posisi omnibus Lawnya dimana Lalu hari ini Kemudian Banyak orang Banyak kalangan Yang ingin Berargumentasi bahwa Diajukan saja KMK Loh kalau misalkan Diajukan KMK Berarti kedudukannya Harus pasti dulu Apakah dia masuk Dalam konstitusi Atau tidak Kalau dia masuk Dalam konstitusi Maka Ruang atau kanal yang tepat Itu adalah Makam konstitusi Ataupun kalau misalkan Kita bisa Ajukan KMK Atau MK Begitu Nah itu soal Landasan yuridis Yang hari ini Menjadi ambiguisitas Dari Cipayung Untuk Merasa bahwa Ini harus perlu Kita reaksikan Sehingga Tepatnya Kemarin tanggal 9 Oktober 2020 Kami bersama Teman-teman Cipayung Turun ke jalan Itu adalah Sebuah panggilan Ideologis Karena Sejatinya Omnibus Law Keluar dari Falsafa Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Sebenarnya seperti Mungkin sebentar kita akan Bahas pasal yang kontroversi Terima kasih